Kalo di rumah bete, terus terbang begini, lupa ada sama betenya. Oh iya, si Pipit sama Farid mana ya? Hmm, kumpung lagi sendirian begini, mendingan Arin terobos awan aja deh. Itu ada awan tebal, terobos ah. Hmm, asik banget, serasa berenang di langit. Aduh! Hahaha, kita bertemu lagi Arin! Hahaha, Dulkundakan, 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 Dulkundakan. Hahaha, roket itu bisa mengejar Hari. Hahaha, kau akan capek sendiri Hari menghindari roket itu. Hahaha, hahaha. Hahaha, hahaha. Hmm, hari ada akal. Masain, makanya jadi orang jangan jahat. Itu si Oon, anaknya genggir, Dulk. Iya, itu kan anaknya yang rese. Pipit curi aja sama anak-anak itu. Kayaknya, dia cuma mau jajan deh. Yaudah, yuk. Kebetulan nih, saya milik barunya lagi tidur. Tuh kan bener dia nyolong. Memang rese tuh anak. Tau. Eh mau beli permen ya? Iya pak, harga satunya berapa ya? Anu, satunya seratusan. Oh ya, ini duitnya. Cuma beli satu doang. Iya, kan permennya seratus. Jadi, beli satu doang kan. Makasih pak. Lumayan rejeki. Kayaknya anak itu emang harus dikasih pelajaran deh. Oh, pak, 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 mak. Wah, lumayan nih dapet enam. Padet, kayaknya dia harus dibikin jerak deh. Biarin aja. Tunggu dia makan permen curiannya itu dulu. Mulutnya si Oon kamu apain, Rit? Lihat aja. Pasti itu kerjaan kalian kan? Iya hari itu, Farid tuh. Dia pantas dikerjain begitu hari. Papi. Papi kan kasihan. Biar hari aja deh yang ngomarin lidahnya. Fantas ya? Eh, salah. Aduh. Salah paseng aja. Aku penggung-menggung lagi ah. Maaf, pak. Udah, pak. Jangan marah. Ini tuh basah semua. Kayaknya papa hari ini keliatan lebih ganteng deh dari biasanya. Yaudah dia. Papa tambah gendut. Memang. Kok sama gendut? Maksud mama, papa hari ini keliatan ganteng. Tuh. Tanya gendut. Kamu kok lama-lama jadi budek sih? Iya, iya. Kamu? Iya, bu. Hari ini bapak nggak kayak dulu-dulu. Dulu kan kayak ku Daniel. Kalau sekarang lebih ganteng. Jangan. Basi. Basi. Ah, mama kalau udah begitu papa udah tahu pasti ada maunya nih. Iya, iya dong, pak. Mama kan perlu baju, terus juga perlu perhiasan. Lagian juga alat makeup mama udah habis, pak. Hari minggu ini kalau kita ke mall kan pas banget, pak. Ya. Ma, bilang aja dari tadi kalau mau ke mall. Kemal? Ikut. Ini dua gendut. Nggak mau ketinggalan deh kamu ke mall. Hari mau ikut? Iya, om. Hari kan jarang ke mall. Ngapain ceking ikut. Nggak usah. Tau, papa. Anak kurus begini diajak ke mall. Malu-maluin aja. Enggak, ma. Yaudah deh kamu boleh ikut. Tapi, kalian berdua harus menungguin kalau kita lagi makan. Ibu jahara deh masa ibu sama keluarga makan kita nungguin deh. Emang kita sehat, pak. Mau ikut ke mall nggak? Gini aja deh, pak. Nanti kita makan siangnya di mall aja ya. Ya, pak. Kita siap aja. Yuk. Oke deh. Mudah-mudahan aja para cowok di mall nanti ngerebutin Susi lo. Oh. Lift-tick ibu. Diam-biam Susi pakai. Gak apa-apa. Eh, kurang ajar kamu ya. Pantesan lift-tick saya yang warna itu nggak ada. Taunya kamu yang ambil. Kan Susi pinjem, bu. Pinjem nggak bilang-bilang. Aduh, malah diolesin langsung lagi ke bibirnya. Bibir kamu tuh kan kayak kebok. Eh, bibir kebok sembarangan nih. Lihat dalam-dalam. Titik kamal bibirnya. Ngerti? Kalau nggak suka nih, balikin. Iya, nggak mau. Ntar saya kalau pakai lift-tick yang udah kena bibir kamu, saya jadi rabies. Pokoknya, gaji kamu bulan ini saya potong. Untuk ngeganti lift-tick saya. Aduh. Hancur udah titik kamal. Aduh, ini sebuah titik kamal nih. Titik-titik noda. Ah, tanah-tanah. Bos. Apaan? Jangan marah dong, Bos. Kita ngapain sih ke mall segalaan? Panas nih. Nyari kodok. Ya, nyari duit. Nyari apa lagi? Beku banget sih. Eh, Bos. Kalau kita mau nyari duit, Bos. Biar banyak. Kita jaga parkiran aja, Bos. Bos. Blok, blok, goblok lo. Masa gue udah keren kayak gini. Gue suruh jadi ke parkiran. Pantes apa? Pantes sih, Bos. Eh, eh. Jangan marah dong, Bos. Saya kan cuma bercanda jangan dicek dong, Bos. Eh, ada. Jangan cakek, Bos. Ada. Ada. Ada ibu-ibu malu, Bos. Malu, dilihatin, Bos. Blok. Ibu-ibu, blok. Iya, Bos. Ibu-ibu malu, Bos. Dilihatin. Eh, blok. Gue dapet ide, Blok. Gue dapet ide. Gimana kalau kita manfaatin ibu-ibu yang kaya yang seliwuran di mall sini? Hah? Dapet duit, Blok. Kadang-kadang otak lu cemerlang, Blok. Cemerlang, Bos. Iya, bener. Dapet duit nih, Bos. Iya. Yuk, ayo. Jera gak ya, si Oon. Jolong permen. Itu anak. Ya, pilih kita lihat aja. Si Bos gak mau. Ego ke dunia pantas, si ngantri neneknya. Oon, sendirian deh. Eh, tapi kan masih ada permen tadi. Wah, gara-gara si hari, Oon harus bayar deh permennya. Wah, kamu punya permen ya? Bagi dang. Eh, kamu bukanya temennya si hari. Jangan, ini permen bisa bikin lidahnya panjang. Siapa bilang? Udah deh, kalo gak percaya ini cobain aja. Hmm, bener ya. Hmm, enok. Kok lidah kalian gak panjang, sih? Kami kan anak baik. Iya, kalo anak baik gak bakal panjang. Kalo kamu yang tadi barusan nyolong permen ini. Hmm, gak panjang. Tapi kan Oon udah bayar. Kalo begitu, permennya udah gak bahaya lagi buat lidah kamu. Aku coba aja. Hmm, enak. Beneran. Bantu. Mama langsung beli baju atau makan dulu, Mak? Hmm, gimana ya? Ini apa-apaan sih, megang-megang. Kepasih nih? Ih, pantes kayak dipakai gorilla. Kamu ini kayak majikan aja megang-megang suami saya. Emangnya kamu pikir saya yang pembantu? Iya kali. Abis Susi cantik sih. Mama lebih cantik. Rasanya lu, pada kunjung-pulon. Udah-udah, sekarang kamu jalan sendirian. Sekalian tuh, ajak si Hari. Kita bertiga mau makan-makan. Aseh, kasian deh lu berdua kaget jajan. Udah, Pak, yuk tinggalin aja. Ih, sompret. Eh, dikira Susi gak punya duit kali? Ih, amit amit. Tenang aja Hari. Pokoknya Hari mau jajan apa aja terselah. Jajan apaan, Mbak? Jajan, miharja. Jajan. Pokoknya, jangan lebih dari seribu rupiah. Iya. Oh, lebih dari seribu. Iya. Nah, silahkan uang ini jajan apaan? Jajan air tawar. Udah. Ngomong aja. Pluk. Gak apa, Bos? Berhatiin ibu-ibu yang pake perhiasan mahal, Pluk. Kalo nenek-nenek gimana, Bos? Lo sama keluarga lo yang metal metal. Nenek-nenek lo incer. Pokoknya, mereka yang pake perhiasan mahal kita ikutin. Kalo dia ke WC gimana, Bos? Serah lo. Lo mau ngikutin kemana, Kak? Pokoknya, Begitu mereka lagi sendirian di tempat sepi, kita hadang. Kita rampas perhiasannya. Kalo gak ngasih gimana, Bos? Loh. Kita ini bukan tukang minta-minta. Kalo mereka gak ngasih, Nek. Lo liat, Nek. Nek. Kita tusuk. Eh, eh. Iya, Bos. Iya, Bos. Iya, Bos. Iya. Wah. Bos bawa pisau nih. Pisau dapur ya, Bos ya? Goblok. Pisau dapur untuk motong sayur sama roti. Pisau ini untuk motong daging. Oh. Kalo begitu, daging ayam bisa dong, Bos. Makan nih. Jangankan daging ayam, Pluk. Mulut lo nih yang trewet nih, bisa gue potong. Iya, iya. Ngomong, ayo, ngomong. Enggak, Bos. Bercanda, Bos. Bercanda. Kok cuma nanya, Bos. Lo ngeselinmu. Lo sih, ah. Bos, jangan marah terus, Bos. Udah, yuk. Cari tempat lain. Udah, udah. Gak usah ngomongin makananmu lulu. Sekarang papa temenin mama ke alat-alat makeup, ya. Soalnya alat makeup mama dipakai terus sama Susi. Mama gak mau, ah. Yang udah dipakai Susi. Apa yang udah dipakai? Aduh, gak mau ikut mama. Aduh, gak mau ikut mama. Aduh, kamu main game komputer yang baru. Bagus lagi, ah. Kamu main game lulu-lulu. Ya udah. Gini aja, gini aja. Nanti kita ketemuan di game komputer aja ya. Ayo. Papa tungguin, duitnya mana. Ya. Nih. Tugok begitu tau. Ya, masa cuma coba. Kamain lagi dong. Udah, kalo gak mau deh. Soh. Kok jadi gocep, pak? Ya, jangan beli dong. Kamu main melulu, Nih, Nih. Ambil lima das kok gak mau tuh. Oke deh. Kita pergi dulu ya, pak. Aduh ya. Tanya mau jajan. Tapi kok cuma dibelain air putih doang. Ih, yang penting kan jajan. Itu juga Mbak Susi yang bayarin. Gimana sih? Kok hari ini kok Mbak Susi tuh gak ada menggodahin cowok-cowok ya? Mbak Susi kurang oke kali. Kurang oke gimana sih hari? Eh, tau gak? Mbak Susi tuh sampe ngembat lipsticknya ibu untuk mempercantik diri. Mungkin... Karena Mbak Susi tuh jalan sama hari kali. Mau usahanya jalan sama hari? Eh, anak kecil pikirannya gak kecil. Ya, jelas dong. Cowok-cowok ganteng kalo ngeliat kita berdua, hari ini disangka anak Mbak Susi. Begitu. Udah deh. Gimana kalo kita jalannya masing-masing aja. Kamu kesana, aku kesana. Ya? Hai cowok, aku masih sengel nih. Kok pikirnya? Hei! Jangan anjir. Udah nawar-nawarin diri pasti gak mau juga. Obrah. Ya, dia malah pergi. Emangnya Orin takut ditinggalin sendirian. Aduh jalan aja deh. Seng-sengavammer dari diri, Di mana bos? Gomg-hem nullah pertama. Karena kawalang naik. Makasak anak kita2. rinya pasti bilang berdua lagi istrikanya. Kalian mau apa? Mau....gelang. Saya juga mau... Kalian cepet. Cepet, cepet, cepet. Dompet juga bos. Dompet. Ayo cepet. Iya. Cepet, mau gua tusuk deh? Anak? Pak tolongin, Pak. Pak, lu juga mau gue dosok. Gak, gak, gak. Saya masuk lagi. Gak apa, kok malah masuk sih. Bos, suaminya penangkat bos ya. Cepet. Eh, kalung, 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 kalung. Iya, iya. Eh, jangan terayak ya. Mula gue lari jauh ya. Hah? Tolong. Aduh, gimana? Tolong! Ada apa, Bu? Ada apa, Bu? Ada, Pak. Aduh, dia usah saya bantu. Ah, kalung sama genang saya, dirampok, Pak. Gimana, Pak? Pada malinya? Itulah di pesanan, Pak. Loh, Pak, gimana sih orang lagi kerampokan juga malah masuk ke toilet? Sudahlah, Pak juga, Kak. Loh, pokoknya Mama gak mau tahu. Papa kerja merampoknya, Mama gak mau tahu. Ayo, Pak. Kita cari, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Om, Om mau kemana, Om? Bos, cewek, Bos. Eh, emangnya kecewek. Kenalan, dong. Begok, apa sih lu? Lepasih, lu berhenti. Kecewek, jadi-jadian. Eh, 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 temennya mau kenalan di larang-larang. Kayak undang-undang aja. Namanya siapa sih? Eh, Kupluk. Kupluk? Eh, kupluk kulit. Hehehe, legit nih. Lu tinggalin temen gue gak? Apa gue tusuk lo? Aiyh, pejabat. Pejabat, pejahat. Hehehe, tuh, 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 tuh. Eh, ini. Yang, 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 yang. Cuma ini? Aduh, gimana, dimana? Bos abang itu! Kenapa dipukul? BABANG! Pasti gangguin kita aja sih, ah. Laki-laki itu bangun tahu. Macem-macem aja. Aduh, aduh, aduh. 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 Aduh. Aduh, aduh. Syukur deh, penjahannya sudah ketangkep. Eh, Mas Atam. Aduh, tubuh kulit jangan ditangkep. Ini bagian ekel. Hah? Ini bisa ya. Ini bisa. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.